Intro Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau HMP PBSI STKIP PGRI Sumeneb Menggelar Camping Bahasa dengan tema Mewujudkan Generasi Militan Melalui Kecintaan Terhadap Bahasa dan Sastra yang dilaksanakan sejak hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 hingga Minggu, tanggal 13 Februari 2022 mendatang. Kegiatan yang dipusatkan di daerah pesisir Saronggi itu merupakan program baru HMP PBSI yang digagas oleh kepengurusan periode 2021 hingga 2022 dalam rangka mencetak kader yang militan terhadap organisasi. Ketua Panitia Sultan Al-Farisi menyampaikan hingga hari ini jumlah peserta yang terdata di Panitia sebanyak 61 mahasiswa. Untuk peserta yang antusias dalam camping ini berapa? Untuk peserta sejauh ini yang terdata oleh kami di Kepanitian Camping Bahasa 2021 itu masih sekitar jumlah totalnya 61, tapi masih ada yang mengkonfirmasi ke kami ke Panitia itu akan langsung menuju tempat juga ada yang izin karena ada kepentingan terlebih dahulu dan dia akhirnya juga akan langsung menuju tempat tempat camping bahasa di Saronggi. Mungkin sekarang masih belum jumlah total karena masih ada yang izin atau langsung menuju tempat. Jadi yang masih terdata itu masih ada 61 peserta. Pria yang akrab di Sapa Sultan itu juga menambahkan bahwa camping bahasa itu bertujuan untuk mencetak anggota baru HMP PBBSI yang memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi. Peserta atau anggota HMP Angkatan 2021 itu memiliki jiwa militan atau jiwa kepemilikan terhadap HMP, PBBSI, STK, PBB, Kedisi, Menop ini. Bagaimana melihat dari awal-awal bahwasannya anggota 2021 ini seakan-akan tidak apa namanya tidak terlalu memiliki atau tidak punya rasa kepemilikan terhadap HMP. Jadi kami mengadakan acara ini untuk mereka sadar bahwasannya mereka juga punya HMP atau mereka juga bagian dari HMP, PBBSI, STK, PBB, Kedisi, Menop. Senyampang dengan itu Nurholis Majid selaku Ketua Umum HMP PBBSI berharap terlaksananya camping bahasa tersebut dapat membuat anggotanya lebih mengenal HMP PBBSI terlebih mampu mengetahui tanggung jawabnya sebagai anggota. Harapan? Harapan? Ya harapan saya pertama teman-teman anggota baru angkatan 2021 ini bisa lebih mengenal terhadap HMP dan juga lebih tahu terhadap apa tugasnya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sustra Indonesia. Dan lagi harapan saya untuk teman-teman yang ikut ini memang antusias dalam mengikuti camping bahasa karena sudah banyak yang bendaftar sekarang sudah banyak yang bendaftar jadi bisa saya katakan bahwa memang Malish Rodas ini sudah antusias dalam mengikuti camping bahasa 2021 seperti ini. Oke itu saja. Halili, reporter Retorika TV, mengabarkan.